Piala Eropa 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update Piala Eropa 2024, membahas mengenai hasil pertandingan babak penyisihan grup Piala Eropa 2024, update klasemen Piala Eropa 2024, di match day ke-1, update top score dan top assist, serta jadwal pertandingan berikutnya. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut hasil pertandingan Piala Eropa 2024 di match day yang ke-1, hari Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Timnas Austria, kalah, 0-1, oleh Timnas Perancis. Gol Timnas Perancis, dicetak oleh gol bunuh diri dari Maximilian Wobar di menit ke-38. Berikut hasil pertandingan Piala Eropa 2024 di match day yang ke-1, hari Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Timnas Belgia, kalah, 0-1, oleh Timnas Sulawakia. Gol dari Timnas Sulawakia, dicetak oleh Ivan Sprans, di menit ke-7. Timnas Rumania, menang telak, 3-0, atas Timnas Ukraina. Gol dari Timnas Rumania, dicetak oleh Nikolai Stensiu di menit ke-29. Rasvan Marin di menit ke-53, dan gol dari Denis Dragus di menit ke-57. Timnas Serbia, kalah, 0-1, oleh Timnas Inggris. Gol Tunggal Inggris, dicetak oleh Jude Bellingham di menit ke-13. Berikut, klasemen sementara babak penyisihan grup, Piala Eropa 2024. Berikut, klasemen sementara, di grup A, Timnas Jerman, di posisi ke-1, dengan torehan 3 poin, di posisi ke-2, Timnas Swiss, dengan torehan 3 poin, di posisi ke-3, Timnas Hongaria, dengan torehan 0 poin, dan posisi ke-4, Timnas Skotlandia, dengan torehan 0 poin. Berikut, klasemen sementara, di grup B, Timnas Spanyol, di posisi ke-1, dengan torehan 3 poin, posisi ke-2, Timnas Italia, dengan torehan 3 poin, posisi ke-3, Timnas Albania, dengan torehan 0 poin, dan posisi ke-4, Timnas Kroasia, dengan torehan 0 poin. Berikut, klasemen di grup C, Timnas Inggris, di posisi puncak, dengan torehan 3 poin, posisi ke-2, Timnas Denmark, dengan torehan 1 poin, posisi ke-3, Timnas Slovenia, dengan torehan 1 poin, dan posisi ke-4, Timnas Serbia, dengan torehan 0 poin. Berikut, klasemen di grup D, Timnas Belanda, di posisi ke-1, dengan torehan 3 poin, posisi ke-2, Timnas Perancis, dengan torehan 3 poin, posisi ke-3, Timnas Polandia, dengan torehan 0 poin, dan posisi ke-4, Timnas Austria, dengan torehan 0 poin. Berikut, klasemen di grup E, Timnas Rumania, di posisi ke-1, dengan torehan 3 poin, posisi ke-2, Timnas Slovakia, dengan 3 poin, posisi ke-3, Timnas Belgia, dengan 0 poin, dan posisi ke-4, Timnas Ukraina, dengan 0 poin. Berikut, klasemen di grup F. Berikut top skor Piala Eropa 2024. Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Heffertz, Nikle Fulkrook, dan Emreken dari Jerman, Alessandro Bastoni dari Italia, Alvaro Morata dari Spanyol, Bril Embolo dari Swiss, dan Nedim Bajrami dari Albania, menjadi top skor sementara dengan 1 gol. Berikut top asis Piala Eropa 2024. Deniz Mann dari Rumania, menjadi top asis sementara, dengan 2 asis, berikutnya, Yos Hwakimi, Kai Heffertz, dan Thomas Muller dari Jerman, Lorenzo Pellegrini dari Italia, Dominic Sezoboselai dari Hongaria, Pedri dari Spanyol, Remo Freler dari Swiss, dengan 1 asis. Berikut jadwal pertandingan di match day ke-1, hari Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Pertandingan antara Timnas Turki, melawan Timnas Georgia. Pertandingan dimulai pukul 23 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung oleh RCTI. Berikut jadwal pertandingan di match day ke-1, hari Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Pertandingan antara Timnas Portugal, berhadapan dengan Timnas Ceko. Pertandingan dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung oleh RCTI. Demikian update seputar hasil pertandingan Piala Eropa 2024, di match day ke-1, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum. Assalamualaikum.